Biasa aja, biasa aja, itu sebenernya salah satu rutinitas sih, kalau udah capek kerja, gitu. Kalau jadwal udah padat banget, gak sempat istirahat, ya biasanya selfie mode-nya kayak gitu kan, berendam air panas misalnya, gitu. Kebetulan kemarin gak ada dona, gitu kan, sendirian, gitu, terus, dan itu kan habis balap ya. Jadi memang jadwal Juni-Juli kemarin lumayan rapet, terus ada event balap juga di Makassar dua hari, Hartenburo, jadi lumayan pegel badan. Jadi butuh me-time lah, butuh relaksasi, itu aja sebenernya. Tapi kalau me-time-nya seorang dari sinetrianya tuh seperti apa sih? Apakah memang selalu berendam, make time, atau ada hal lain yang biasa rutinitas dilakukan? Sebenernya kalau me-time-nya kayak gini nih, main bola, main motor, gitu kan, me-time-nya kayak gitu. Tapi kalau udah capek banget, ya pasti ada lebih ke apa ya, kasih reward ke badan kita lah, gitu kan. Ya salah satunya mungkin, apa namanya, berenam air panas, gitu ya. Kayaknya hampir semua orang melakukan itu, gitu kan, kalau udah capek, gitu kan, mandi air panas tuh enak banget, gitu. Bikin relaks lagi otot-otot kita, kepala juga fresh lagi. Tapi gue nggak bacain satu-satu sih. Hah, emang komennya apaan? Salah fokus. Ya biasa lah, gitu. Cuma mungkin baru-baru sekarang posting kali ya. Tapi kan itu sama aja, kayak misalnya lagi berenang atau apa, gitu kan. Seperti sama aja. Tapi Mbak Dona sendiri yang mana? Nah, oke, yang komen-komen. Dia emang ketawa aja, udah biasa. Nggak, nggak inilah. Maksudnya ya, itu kan ekspresi dari netizen, ya. Dan kayaknya masih sopan-sopan. Gak tau, ada yang aneh-aneh nggak? Nggak ada kan? Belum. Salah buku-salah buku-salah buku. Kok khawatir sendiri juga gitu? Hah? Kok kayaknya khawatir sendiri juga kalau ada yang aneh-aneh? Ya, soalnya nggak dibacain satu-satu juga, gitu kan. Tapi jangan-jangan Kak Dona-nya yang lebih sering ngebacain komen? Nggak sih, nggak sih. Dulu mungkin ya, dulu mungkin dibacain satu-satu. Tapi kemarin kan Dona juga posisi lagi di luar, kan. Lagi di Sydney, lagi banyak kegiatan juga di sana. Dia jalan terus, hari kita bersama banyak orang juga. Jadi mungkin nggak terlalu sempatlah untuk merhatiin komen-komenannya. Tapi itu di luar ekspektasi nggak sih yang terjadi huru hara seperti itu? Emang huru hara ya? Atau wanita, mas? Kayaknya biasa aja. Biasa aja, nothing special. Karena beberapa kali kalau teman-teman ngikutin, kalau lagi liburan biasanya, gitu kan. Lagi di Bali misalnya, lagi berenang, lom berenang. Atau sama anak-anak misalnya. Atau sama Dona berdua, gitu. Kadang memang suka ada momen yang pas kita sempat untuk capture. Terus akhirnya diposting, gitu. Sebenarnya kalau saya dari dulu gini-gini aja. Karena emang nggak terlalu suka, apa namanya, muscling ya, ngebentuk, gitu kan. Yang penting badan berasa fit. Terus kalau buat main bola, buat main motor hard enduro, stamina-nya cukup, gitu. Itu udah enak lah, gitu. Kerja juga enteng badan, gitu kan. Tapi kalau kayak dari awal tahun sebenarnya agak berkurang sih frekuensi olahraganya. Nah, jadi main bola juga rasanya berat, gitu kan. Nggak maksimal. Terus kerja jadi agak lebih capek. Makanya kemarin setelah race sebenarnya jadi momentum. Karena race-nya lumayan berat. Tapi ternyata bisa ngelewatin, gitu. Jadi kayak seneng, gitu kan. Wah, ternyata masih bisa nih. Iya, akhirnya maintain nih. Sekarang udah mulai dua minggu ini udah mulai rutin olahraga lagi. Minimal dua, tiga hari sekali tuh ada olahraganya. Bahkan tiap pagi sekarang udah mulai pusat setap lagi. Berarti ada target? Tersendir? Nggak sih. Lebih, lebih. Sebenarnya kan kalau kita rutin olahraga tuh badan kita lebih enteng, gitu. Masa otot kita lebih banyak, gitu kan. Dan endurance kita untuk ngelakuin aktivitas setiap hari tuh biasanya lebih maksimal juga, gitu. Agak gampang capek badan. Kalau pola makanan, nih? Ya, dibatasi nggak sih, Mas? Dari dulu memang ngurangin karbo ya. Jadi karbo tuh di taker lah, gitu. Kecuali kalau memang lagi mingguan, gitu, itu biasanya naik. Makan enak terus soalnya. Mas, kalau main motor sendiri itu dilakukan setiap bulan atau di jadwal? Atau gimana? Main motor itu ada dua. Yang aspalan sama yang off-road. Kalau off-road biasanya dua minggu sekali minimal. Tapi kadang tergantung jadwal. Kemarin sempat sebulan nggak sempat main. Terus sebelum race itu malah baru bisa main tiga minggu sebelum race. Setelah itu nggak main sama sekali dan nggak olahraga sama sekali. Jadi pas race itu nggak ada ekspektasi. Tapi ternyata bisa finish. Bisa dapet medali juga. Peringkat tiga, gitu. Jadi lumayan kayak emang. Ternyata bisa. Kalau buat touring atau buat motoran di aspal, anytime sih sebenarnya nggak ada jadwal rutin. Cuma pengennya memang setahun dua kali bisa touring yang jarak jauh, gitu. Bareng sama Dona, misalnya, atau sama teman-teman dengan komunitas. Itu kalian main jadwal di mana, Mas? Paling deket kalau di Jakarta main. Kalau di sirkuit itu di deket rumah. Sebenarnya lima menit dari rumah ada sirkuit motor cross. Bisa main di situ lumayan lah buat pemanasan. Buat mati skill. Buat ngebiasain otot-otot lagi, gitu kan. Tapi kalau main yang bener-bener ke alang. Ya di Sentul. Sentul itu ada Bukit Hamalang. Bisa main tembus sampai ke puncak. Sampai ke Cianjur juga nebus. Jalannya kayak jaring laba-laba. Saling terangkai, gitu kan. Tergantung mau sejauh mana mainnya.